Intro Lagi-lagi wasit! Siapakah sosok wasit tilaga PSIS versus Persita Tanggerang? Dilangsir dari artikel www.inews.id Ruli Ruslin Tambuntina adalah prajurit militer Tentara Nasional Indonesia atau TNI yang tak cuma jago dalam hal keamanan negara saja terbukti banyak yang memiliki prestasi keren di luar kedinasan Salah satunya sebagai wasit di Liga 1 Indonesia Beliau merupakan prajurit TNI dari Komado Cadangan Strategis Angkatan Darat atau disingkat Kostrad Saat ini, Sersan I Ruli berdinas di Detasemen Peralatan Divisi Infantri 2 Kostrad Jabatannya sebagai bintara pembekalan munisi Nah guys, di luar kedinasan, Sertu Ruli sangat dikenal di dunia olahraga yang paling digemari di Republik ini yaitu sepak bola Sertu Ruli terjun di dunia sepak bola sebagai wasit Sertu Ruli Ruslin Tambuntina menjadi wasit di BRI Liga 1 2021 Dia mempunyai integritas tinggi, kejelian, dan ketegasan dalam memimpin pertandingan sepak bola profesional di Indonesia Pria kelahiran Sidondo Sulawesi Tengah itu, sejak kecil hobi bermain sepak bola hingga sampai masuk menjadi prajurit TNI AD Jejak karir militer diawali dari tamtama PK Jalur Umum lulus tahun 1999 dan berkesempatan ikut pendidikan secabah reguler lulus pada tahun 2015 Sertu Ruli saat ini bertugas di Denpal 2 Divisi Infantri 2 Kostrad dengan jabatan sebagai bintara pembekalan munisi atau disingkat Bebekmu Ton 3 Kompi Peralatan 1 Denpal Divisi 2 Kostrad Kiprahnya sebelum menjadi wasit nasional suami dari Septiana Anggeraini ini sudah mengantongi lisensi wasit C3 tahun 2007 tingkat Askot Kota Malang yang mempunyai lingkup wilayah Kota Malang Kemudian pada tahun 2008 meneruskan lisensi menjadi C2 tingkat Aspro hingga pada tahun 2009 memperoleh lisensi C1 tingkat nasional Awal memimpin pertandingan tingkat nasional dimulai pada pertandingan amatir pada tahun 2013 kemudian meningkat pada tahun 2016 memimpin pertandingan di Liga 2 Akhirnya pada tahun 2017 sampai dengan sekarang diberikan kepercayaan untuk memimpin pertandingan di Liga 1 Nah guys berita yang masih hangat ini adanya kemenangan kontroversial tim PSIS atas Persita Tangerang dengan skor 3-2 berbau kontroversi dari wasit Kebetulan saat itu yang memimpin jalannya pertandingan adalah wasit Ruli Ruslin Tambuntina Pelatih Persita Tangerang Widodo Ceputra terang-terangan kecewa dengan keputusan kontroversial sang wasit Ruli Ruslin yang dinilai merugikan dan mematahkan semangat timnya saat laga kontra PSIS Semarang Selamat buat PSIS Semarang Terima kasih juga pada pemain yang sudah bekerja keras meskipun semangat mereka dipatahkan oleh keputusan-keputusan kontroversial wasit kata Widodo dikutip dari laman resmi klub Selasa Widodo menilai permainan tim besutanya sepanjang laga menghadapi PSIS sudah bagus tetapi justru banyak keputusan kontroversial wasit yang merugikan Persita Wah 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 Apa ya guys yang membuat sang pelatih kecewa berat akibat keputusan sang pengadil lapangan Ruli Ruslin Ya wasit memang bukan Tuhan guys tapi di tangannya lah segala keputusan diterapkan Wasit memiliki otoritas penuh yang mengatur jalannya pertandingan Netralitas tentu menjadi pegangan sebab kecenderungan untuk memihak sudah pasti akan memunculkan gugatan, hinaan, dan bahkan ancaman pembunuhan dan bahkan hanya netralitas yang memungkinkan keadilan bisa ditegakkan di atas lapangan hijau tapi benarkah netralitas itu menjadi garansi terselenggaranya keadilan sehingga apapun yang diputuskan oleh wasit pasti diterima dengan senang hati lalu apa ukuran atau standar yang pas untuk menilai bahwa seorang wasit benar-benar netral Wah ini yang paling sulit guys untuk berbicara netral Tentunya pecinta sepak bola Indonesia tahu sendirilah bagaimana akhir-akhir ini wasit masih hangat diperbincangkan karena keputusan-keputusan kontroversialnya Oke, tidak usah lama-lama apa yang membuat kemenangan PSIS 3-2 berbau kontroversi dari wasit Kejadiannya nih guys Ketika pada laga PSIS versus Persita di pekan ke-16 BRI Liga 1 2021 yang berlangsung di Stadion Sultan Agung Bantul Yogyakarta selasa malam menurut Widodo, anak asuhnya sudah mampu menunjukkan tajinya dengan mampu comeback di babak kedua setelah tertinggal 2 gol di babak pertama Namun, kata dia, semangat pendekar Cisadane yang tengah melejit setelah menyamakan kedudukan 2-2 justru harus dipatahkan oleh banyak keputusan wasit yang cukup kontroversial Pada menit ke-82, pemain asing Persita Horizon Cardoso berhasil memasukkan bola ke gawang PSIS Wasit Ruli Ruslin menganggap bahwa Ahmad Nur Hardianto yang berada di kotak penalti mengganggu dan menghalangi pergerakan keeper PSIS sehingga bola terlepas dan kemudian ditendang Cardoso ke dalam gawang Wah, ternyata gara-garanya mengandulir gol Harrison Cardoso Memang, dilihat dari video tayangan ulangnya dari mata lensa kamera tidak terjadi kesalahan pada pemain Persita Ahmad Nur Hardianto Posisi Ahmad Nur Hardianto ketika kesorot kamera dia ada di posisi diam, tanpa ada pelanggaran Cuma, Jandia Eka Putra saja yang sedikit blunder dengan muntahannya bola dari tangannya yang jatuh mendekati kaki Harrison dan disambarnya sehingga menjadi gol Lalu kenapa Wasit menganulir dan menganggap Ahmad Nur melakukan pelanggaran? Yah, mungkin karena posisi pandangan Wasit ada di depan Ahmad Nur Hardianto dan back PSIS yang menutupi posisi penjaga gawang jadi kesannya kalau dilihat dari depan Ahmad Nur Hardianto seperti melakukan pelanggaran dan menutupi pergerakan Jandia Eka Putra Namun seharusnya Wasit harus koordinasi dengan Hakim Garis Posisi di Hakim Garislah yang kelihatan bahwa kejadian itu sangat jelas murni bukan pelanggaran Buntut permasalahan tersebut membuat Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru atau LIB Ahmad Hadian Lukita angkat bicara terkait kontroversi dalam laga Liga 1 2021 PSIS Semarang melawan Persita Tangerang yang akan dilaporkan ke PSSI Laporan setiap pertandingan pasti dilaporkan ke PSSI Kalau ada komplain resmi juga pasti diarahkan ke Komdis PSSI Selanjutnya, tergantung Komdis Semua kejadian pasti ada dilaporkan Match Commissioner kata Lukita, sumber dari CNN Indonesia Dengan adanya kasus ini, harusnya PSSI sudah mulai memikirkan untuk menerapkan penggunaan Video Assistant Review atau disingkat FAR Teknologi ini sangat membantu asisten Wasit menijau tayangan ulang sebuah insiden dalam permainan sepak bola sebagai bahan pertimbangan untuk wasit utama Fungsi FAR dalam sepak bola adalah untuk menegakkan peraturan pertandingan sepak bola atau Law of the Game semaksimal mungkin seperti dikutip dari Panduan Dewan Asosiasi Sepak Bola Internasional EFAB Cara kerja FAR adalah memeriksa siaran televisi atau rekaman pertandingan secara langsung untuk melihat insiden dalam sebuah pertandingan sepak bola Teknologi FAR kemudian menijau tayangan siaran pertandingan secara normal atau memakai tayangan ulang dengan kecepatan diperlambat atau slow motion dari berbagai sudut adanya tinjauan dengan teknologi FAR membantu wasit dalam situasi seperti berikut Satu, proses terjadinya sebuah goal seperti kemungkinan offside, pelanggaran, dan atau handball Kedua, kemungkinan penalti seperti titik terjadinya pelanggaran dugaan adanya pelanggaran atau penyerang lawan yang mencari keuntungan dengan menjatuhkan diri atau diving Ketiga, pelanggaran dengan potensi hukuman kartu merah seperti perkelahian antar pemain atau gestur tubuh dengan maksud melecehkan Keempat, kesalahan identifikasi dari wasit untuk memastikan hukuman kartu kuning ataupun merah diterima pemain yang tepat Oke guys, semoga saja permasalahan kontroversi wasit ini adalah kasus yang terakhir Bagaimana timnas Indonesia bisa maju jika wasit Liga Indonesia masih kurang profesional sering terjadi kontroversi Ayolah, kita mulai bergerak bersama demi timnas Indonesia Hancurkan mafia bola dan mafia wasit di NKRI tercinta ini Sudah saatnya sepak bola Indonesia maju dan saatnya sepak bola Indonesia setara dengan sepak bola Eropa Tapi dengan syarat, sepak bola harus jujur sepak bola fair play dan berantas mafia bola Indonesia Salam olahraga Saatnya Indonesia bisa Ikuti terus informasi seputar Liga Indonesia Hanya di channel Afridani Masih banyak berita-berita yang lain guys seputar Liga Indonesia yang masih akan kita bahas Dan jangan lupa Subscribe dan like Tekan tombol lonceng Supaya tidak ketinggalan berita Dan juga mohon komennya guys Karena kami butuh saran kritik dari teman-teman pecinta bola semuanya Salam olahraga Bravo sepak bola Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!